back sorry ya tadi gue bangunin lu pagi-pagi ini gue mau bawa lu ke bubur legend ini bubur legend di di Bekasi di apa nih Apekong ya Apekong sih namanya apa sih Lentang ya Lentang ya ini buburnya nih mantap kan ini kalau tadi lu cepat datangnya kita dapat sate ini enggak dapat satu ini udah nih siang-siangan udah pernah buset lama banget Oh ya dokter Aang sini ya bener-bener ya jadi kalau orang ke dokter biasanya makan buburnya disini nih nih nah ini yang bikin mantap ini nih apa sih namanya abon apa Rebon ya abon 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 ya gitu udah gue susah nyebutnya ini ya udang lah anak-anak udang hahaha anak-anak udang yang jelas ayam lah ya kalau bubur enggak ada ayam ya bukan bubur ayam namanya hahaha ini ada bubur ayamnya ayamnya nih banyak hai hai ini gua suka nih udah nggak sih kurang doyan sama abang lo ya kagak doyan ini mah yang bikin segerin ya di mulut bau-bau gimana gitu nah ini kru punya dia khas-kara hai 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 mantap nih mencabek kalau gua itu gini dia pakai dulu cabainya dua ya udah berapa Bik lu bisa berapa cabe tiga kalau gua makan bubur itu diaduk lu diaduk nggak sih Iya katanya kemarin kalau bubur nggak diaduk Hai kurang sip katanya itu kalau saya udah diaduk Hai nah kalau disini kagak ada banyak gua sih ini ada kecap cuman gua nggak nggak ada yang kecap iya nggak original nanti rasa kecap jadinya udah kalau lu kalau lu gimana pakai kecap kudu 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 ini kurang nih cabainya nih Hai tuh coba teknik jadi kayak ininya nih kayak kuahnya ini sih sayang kita udah jam sembilan coba tadi jam-jam jam tujuh lah kelapan ke jam setengah lapan ya setengah lapan tadi biasanya masih ada satunya kuri suka ampla doang hai 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 ini bukan jaring jengkasi Hai sangat 6 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 7 7 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 kalau gua gitu dia Hai ini baik mantap back namanya Bang channel tuh yang punya tuh mengenal tuh Bang mantap Bang Oh iya siap yoi Bang lanjut banget Bang tuh udah slow dia kalau sebelum jam 8 lagi sini tuh nggak bisa disampai Bang channel rame banget itu kalau pagi bisa ngantri dari depan klobak Hai pakai ini sampai ke pangkilan apa parkiran motor di parkiran motor tuh mobil tuh sampai mobil tadi itu ngantri orang Hai emang kalau bikin bubur kau ya gimana dia ini kok bisa begini memang enak emang sih yang bikin ini apa udang bayinya itulah yang bikin berasa apa rasa-rasa garam gitu asin kata orang sih bubur betawi kata orangnya tapi Bang jalan orang ini orang-orang tegal Hai kalau bubur betawin seriasnya dia nggak pakai nggak pakai kuah ya biasanya kecap doang lihat kecap asin atau kecap manis hai 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 orang-orang tegal itu apa aja saatnya ada sopan ada Hai karta kepalanya buh Hai 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 I hai 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 dia ada ininya juga ini back lupa tadi ngomong ada cakwe juga kan ada juga buburnya nggak pakai cakwe kan kalau bekasih rata-rata pakai kalau kayak bubur apa itu bubur cianjur nggak ada ya mantap minumnya teh tawar ini ayamnya ayam sayang coba tadi lebih pagi datangnya bagian top mulai buka tahun berapa ya awal buka awal 2007 cuman posisinya ngga disini di depan klenteng karena bubur saya dinamakan bubur klenteng itu karena tadinya di depan klenteng tadinya berhubung saya disono udah kepengen leluasa begini saya pindah nggak jauh dari depan klenteng cuman namanya bubur karzainah kalau disono tadinya yang namain bukan saya pilih konsumen bubur klenteng itu bukan saya yang namain tapi saya pilih kesini tetap saya nama saya yang disampungkan bubur klenteng awal 2007 saya mulai merintis dari bubur seliter seliter setengah 2 liter sampai sekarang jangan ditanya berapa banyak bah udah setahun setengah disini berarti 2000 2020 karena orang sakit juga perlu sarapan perlu yang sakit perlu sembuhkan Alhamdulillah disini saya nggak ada larangan maju corona berhenti saya nggak malah justru tambah berkah disini langsung buka disini waktu korona lagi itu ini kan bubur awangnya kayak bubur betawi abang senti kan dari Tegal gimana ceritanya ceritanya begini kalau saya kan otomatis orang-orang Jawa orang Tegal awal asal mulanya kan yang buka orang bukan saya nih ya saya penurus yang ketiga kalau nggak penurus yang ketiga cuman yang buka itu ya udah udah nggak ada orangnya kan ya udah nggak di sini ini bubur khas petawi Bekasi ada ceritanya masing-masing ya gitu kan disini sudah tahu sendiri kan jadi kalau di sini dinamain khas petawi Bekasi tetapnya bukan petawi doang khas petawi Bekasi oh iya petawinya Bekasi ya iya gitu tapi abang lama belajar berat ya dulu ya oh kalau belajar sih Alhamdulillah namanya sesuatu ilmu belajar ya lama lah intinya kan lama lah intinya jadi kalau sehari berapa mangkuk bang saya kasih sebetulnya ada 400 mangkuk aja itu semua abang ya yang nyiapin ya kayak satenya yang mantap itu semua saya saya yang bikin saya yang racik semua dari segi yang kecil sampai segi yang gede dari jam lima sampai selesai selesai ya kalau balang kalau bilang selesai cepat ya itulah kita ambil lihat namanya orang bagang bisa lambat bisa cepat di belajar kalau udah hari minggu udah nggak bisa nyata kalau hari minggu Sabtu minggu itu kita target jam setengah 8 udah kelar itu hari minggu itu hari biasa ya santai ya gini sore nggak buka bang ya pagi sore di sini oh sekarang sore kalau yang dulu di sana kan pagi betul pagi doang sekarang berhubung tempatnya udah begini kita suruhnya dimanfaatin sore jam 4 habis asap ya oke Bang makasih ya sama-sama luar bekas semuanya amin amin Terima kasih.